NAKMU TASAK BHAGAWATU ARAHATU SAMA SAMBUDHASAK Kalenlah dhamma sawanam etam menggelak mutamaiti Mendengarkan dhamma pada waktu yang sesuai Itulah berkah utama Ibu bapak, saudara-saudara sedanglah Yang berbahagia Selamat sore Terpujilah Sam Buddha Namo Buddhaya Pada sore hari ini Kita bersama-sama melakukan kebajikan Yaitu Puja Bakti yang diadakan oleh Wihara Dharma Sukabuit Semoga dengan kebajikan-kebajikan Yang telah kita lakukan Terutama pada sore hari ini Mengkondisikan kita untuk selalu mendapatkan kesehatan Karena dengan memiliki kesehatan Berarti kita masih punya kesempatan untuk melakukan banyak kebajikan Ibu bapak, saudara-saudara-saudara sedanglah yang terbahagia Mungkin saja kita sering mendengar Entah itu keluarga kita Saudara-saudara kita Kita sering mengharapkan Menginginkan sesuatu hal baik terjadi pada diri kita Misalnya saja Mungkin kita pernah mengharapkan Semoga kita terbebas dari penyakit Semoga kita mendapatkan keuntungan Semoga kita selalu bertemu dengan yang kita cintai Semoga pekerjaan kita menjadi sukses Tetapi kalau kita melihat kebelakang Hal-hal tersebut Harapan-harapan tersebut Dari banyaknya harapan yang telah kita inginkan Apakah semuanya terjadi? Tidak Ada beberapa hal Yang kenyataannya Harapan itu tidak selalu terjadi Maka pada kesempatan hari ini Saya ingin mencoba membahas Bagaimana kita bisa memahami Perubahan itu dengan bijaksana Karena ketika kita sudah lahir Ke dunia sebagai manusia Senang tidak senang Menerima atau tidak Perubahan akan selalu ada Di dalam diri kita Nah yang terpenting adalah Ketika perubahan itu Terjadi kepada diri kita Kita siap tidak? Itu yang terpenting Kalau terjadi Kepada diri kita itu adalah Hal-hal yang memang kita inginkan Itu tidak menjadi masalah Itu menjadi kebahagiaan bagi kita Misalnya anak kita ingin Juara kelas mendapatkan Kita bahagia Tidak ada masalah Pekerjaan kita Sukses Apa yang kita inginkan tercapai Itu tidak menjadi masalah Itu kita bahagia Tetapi yang menjadi persoalan adalah Ketika harapan-harapan kita Yang kita inginkan itu Tidak terjadi Nah ini akan menjadi masalah Nah ibu bapak saudara-saudara sedang Minimal ada lima Lima hal perubahan Yang akan terjadi Kepada diri kita Yang pertama adalah Kita akan mengalami Usia tua Jadi Percaya atau tidak Dengan agama Buddha Yakin atau tidak Kepada sang Buddha Memeluk agama apa Atau tidak Yang namanya usia tua Itu akan terjadi Maka Ketika ibu bapak Mengharapkan Bagaimana Bante agar saya tidak menjadi tua Tidak bisa Tidak bisa Terima atau tidak Suka atau tidak Kita akan menjadi tua Maka Yang terpenting adalah Bagaimana Agar kita siap Menerima Usia tua Siapapun yang terlahir ke dunia Manusia aku Atau tidak Bahkan Sanguda sendiri Sebagai manusia Yang sempurna Sempurna Pengetahuan Serta tindak Tidaknya Juga bisa Mengalami Usia tua Pejabat negara Orang kaya Petani Pedagang Semuanya akan Mengalami Usia tua Maka Hal yang pertama Yang perlu kita Siapkan Kepada diri kita Adalah Usia tua Itu Sebuah Kenyataan Kalau kita tidak Menerima Kenyataan itu Kalau kita Kita tidak Memahami Bahwa semua manusia Yang terlahir di dunia ini Akan menjadi tua Maka wajar Ketika Rambut mulai Beruban Sudah berubah Menjadi putih Orang mulai Cemas Oh rambut saya Sudah mulai Bukti Bagaimana agar Hitam kebalik Di semir Itu adalah Salah satu Cara Untuk tidak Menerima perubahan Padahal Yang namanya Ketika Sudah terlahir Menjadi manusia Usia tua Itu sudah Pasti Belum lagi keriput Belum lagi gigi Ompong Nah semuanya itu Adalah sebuah Kenyataan Ini yang pertama Saya ingin Mengajar Ibu Bapak Untuk memahami Kenyataan yang pertama Bahwa Hidup kita Akan menjadi Tua Yang kedua Adalah Kita juga Bisa Berpunyakitan Ini Perubahan Yang kedua Bagaimanapun Ibu berdoa Bagaimanapun Ibu makanan Yang Enak-enak Yang higienis Tidak ingin Memperoleh Penyakit Tetapi Yang namanya Penyakit Sudah pasti Akan datang Bahkan Sang Buddha Sendiri juga Bisa Berpenyakitan Kita Berpenyakitan Tidak hanya Anak usia Ini Mereka yang Dewasa Bahkan yang tua Juga terkena Penyakit Bahkan Orang bijaksana Selalu mengatakan Tubuh ini Itu adalah Sarangnya Penyakit Sarang penyakit Mudah sekali Terkena penyakit Makan nasi Sambalnya Kebanyakan Kita juga bisa Sakit perut Tidur Kedinginan Kita juga bisa Belum lagi Yang lainnya Sakit mata Belum lagi Sakit didi Belum lagi Sakit kepala Belum lagi Sakit kaki Kita duduk Terlalu lama Sakit Jalan terlalu lama Sakit Berdiri Apalagi Semuanya Sarang penyakit Maka Kenyataan yang kedua Adalah Kita siap Tidak siap Akan mengalami Perpenyakitan Itu yang kedua Jadi Hal yang terpenting Adalah kita harus Memahami Terlebih dahulu Bahkan Ketika seseorang Sudah layak ke dunia Maka Dia harus siap Ketika Menerima Penyakit Tidak peduli Apakah dia Agama Buddha Atau bukan Yang namanya Penyakit Sudah pasti datang Tidak peduli Apakah dia Berdagang Petani Juga akan Mengalami Perubahan Yang namanya Penyakit Penyakit Tidak bisa Terdeteksi Pagi-pagi Kita masih Bisa berjalan Masih bisa Berlari Sore Juga Kita bisa Sakit Artinya Bahwa Perubahan Yang kedua Adalah Kita siap Menerima Penyakit Tidak hanya Jaman sekarang Di jaman yang Lampau Ketika Sang Buddha Muncul di dunia Sudah ada Penyakit Di jaman yang Makan datang Juga akan Ada penyakit Artinya Bahwa Manusia Ketika sudah Lahir ke dunia Akan Mengalami Penyakit Nah ini Yang kedua Yang ketiga Adalah Setiap manusia Yang sudah Lahir ke dunia Sudah pasti Akan diakhiri Dengan Kematian Ini sudah Pasti Bahkan Tidak hanya Kita sendiri Tapi siapapun Yang sudah Lahir ke dunia Ini Akan mengalami Penyakit Tidak peduli Siapapun Siapapun Orangnya Seapun Apapun Sesuci Apapun Sekaya Apapun Semiskin Apapun Itu akan Mengalami Kematian Kematian Ini adalah Sebuah Kenyataan Nah ini adalah Yang ketiga Artinya Bahwa Siapapun Yang lahir ke dunia Sudah pasti Akan Mengalami Penyakit Dan yang Keempat Adalah Perubahan Yang akan Terjadi Adalah Kita akan Berpisah Dengan Yang kita Cintai Siapapun Orangnya Ketika kita Sudah lahir ke dunia Yang namanya Berpisah Dengan Yang kita Cintai Pasti Akan Terjadi Ketika kita Sudah Memutuskan Untuk Menjadi Berumah Tangga Memiliki Pasangan Hidup Dan memiliki Anak Sebagai Konsekuensinya Untuk Lahir-lahir Di tengah Keluarga Maka Ada Dua Kemungkinan Ada Kemungkinan Yang pertama Diri kita Yang akan Meninggalkan Mereka Karena Kematian Atau Pasangan Hidup Anak-anak Kita Atau Orang tua Kita Yang akan Meninggalkan Diri kita Karena Kematian Ini sudah Pasti Nah Ini adalah Perubahan Yang ke Empat Artinya Bahwa Siap Tidak Siap Percaya Tidak Percaya Bahwa Yang mamanya Berbisa Dengan Yang kita Sayangi Berbisa Dengan Yang kita Cintai Akan Terjadi Tidak Ada Yang bisa Obatnya Tidak Ada Obatnya Tidak Ada Yang bisa Membuat Agar Kita Itu Selalu Bertemu Dengan Yang kita Cintai Agar Selalu Hidup Bersama Sama Dengan Yang kita Sayangi Ini Tidak Ada Jadi Ketika 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 Sudah Lahir Ke Dunia Perubahan Yang keempat Yang akan Terjadi Adalah Kita Akan Terpisah Dengan Yang kita Sayangi Dan Perubahan Yang kelima Yang terakhir Yang akan Saya Sampaikan Kepada Ibu Bapak Adalah Bahwa Kita Tidak Akan Selalu Menerima Hal-hal Baik Keinginan Yang kita Inginkan Ada kalanya Harapan Kita Keinginan Kita Itu Tidak Terjadi Pagi-pagi Inginnya Selalu Bertemu Dengan Yang Dicintai Tapi Siangnya Juga Bisa Bertemu Dengan Orang Yang Kita Benci Kita Inginnya Selalu Mendapatkan Keuntungan Tetapi Suatu Ketika Kita Juga Bisa Rugi Kita Inginnya Selalu Dikuji Oleh Orang Lain Tetapi Suatu Kita Kita Pasti Akan Dicelah Oleh Siapapun Artinya Bahwa Harapan Harapan Keinginan Keinginan Kita Itu Tidak Selalu Terjadi Ada kalanya Bahwa Keinginan Harapan Kita Itu Bisa Berubah 180 Derajat Artinya Bahwa Siap Tidak Kita Ibu Bapak Saudara Saudara Sudama Lima Hal Perubahan Ini Akan Terjadi Di Dalam Kehidupan Kita Siap Tidak Siap Suka Tidak Suka Beragama Budak Atau Bukan Kecil Dewasa Orang Tua Ataupun Apapun Itu Yang Namanya Perubahan Itu Akan Terjadi Yang Pertama Adalah Kita Akan Juga Mengalami Usia Tua Yang Kedua Kita Juga Bisa Berpenyakit Suatu Ketika Yang Ketiga Kita Juga Bisa Meninggal Terlebih Dahulu Yang Keempat Adalah Kita Bisa Berbisa Dengan Yang Kita Cintai Yang Kelima Adalah Harapan Harapan Keinginan Kita Tidak Selalu Menjadi Kenyataan Nah Ini Adalah Kenyataan Nah Memahami Tentang Lima Hal Ini Saja Itu Belum Cukup Tetapi Sudah Bagus Memahami Dalam Diri Kita Kita Harus Kedalam Diri Kita Oh Suatu Ketika Saya Akan Jadi Tua Maka Ketika Tua Datang Kita Sudah Siap Oh Suatu Ketika Saya Akan Jadi Berpenyakitan Ketika Penyakit Datang Kita Juga Minimal Siap Tidak Harus Menderita Sepanjang Hari Suatu Ketika Kita Juga Akan Meninggal Suatu Ketika Kita Juga Akan Ditinggal Orang Yang Dicintai Maka Kita Harus Siap Oh Suatu Ketika Saya Akan Berpisah Dengan Yang Kita Cintai Masalah Ketika Kita Tidak Siap Tidak Memahami Bahwa Hidup Ini Berpisah Dengan Yang Kita Cintai Kita Bisa Gila Ketika Kita Ditinggal Orang Yang Dicintai Ada Kisahnya Ada Juga Masa Buda Ada Patacara Patacara Ini Pagi Ditinggal Mati Suaminya Siap Ditinggal Mati Kedua Anaknya Malamnya Mengetahui Bahwa Orang Tumanya Juga Menenggal Ketika Menenggal Tiga Hal Kejadian Yang Istimewa Tersebut Di Dalam Hidupnya Dia Tidak Bisa Menerima Akhirnya Menjadi Gila Gila Beneran Bukan Gila Bohongan Karena Diceritakan Di Dalam Kata Kata Bajunya Semua Dilepaskan Akhirnya Teranjang Untungnya Adalah Ada Sang Buda Yang Bisa Membuat Menjandarkan Dan Akhirnya Di Kemudian Hari Patacara Bisa Mencapai Rahab Sebetulnya Patacara Itu Bisa Kita Alami Dalam Kehidupan Sehari Hari Maka Kita Ketika Mendengar Ada Orang Yang Baru Ditinggal Pacarnya Saja Harus Bumuh Diri Itu Hal Yang Biasa Karena Memang Tidak Bisa Memahami Bahwa Hidup Ini Adalah Adanya Perubahan Kita Akan Berbisa Dengan Yang Kita Cintai Makanya Hal Yang Pertama Harus Kita Pahami Adalah Kita Harus Berpisah Kita Akan Mengalami Kita Akan Mengalami Yang Berpisah Dengan Yang Kita Cintai Dan Yang Terakhir Adalah Kita Juga Tidak Tidak Selalu Mendatukan Hal Yang Kita Harapkan Suatu Ketika Harapan Keinginan Kita Juga Tidak Menjadi Kenyataan Memiliki Pemahaman Lima Hal Perubahan Tersebut Itu Bagus Artinya Kita Sudah Memiliki Pemahaman Tetapi Yang Paling Utama Yang Paling Penting Adalah Bagaimana Ketika Perubahan Datang Atau Sebelum Perubahan Datang Perubahan Itu Datang Apa Yang Perubahan Kita Lakukan Itu Yang Paling Penting Sebetulnya Sebelum Usia Datang Usia Tua Datang Sebelum Berpenyakitan Datang Sebelum Kematian Datang Apa Yang Kita Lakukan Sebetulnya Tiga Hal Ini Yang Paling Penting Yang Paling Penting Adalah Ketika Usia Tua Belum Datang Ketika Berpenyakitan Belum Datang Ketika Kematian Belum Datang Apa Yang Perlu Kita Lakukan Sebetulnya Itu Yang Paling Penting Karena Memang Jadi Sebuah Kenyataan Bahwa Usia Tua Berpenyakit Kemat Itu Akan Datang Maka Ada Tiga Hal Yang Perlu Kita Lakukan Ketika Usia Tua Belum Datang Penyakit Belum Datang Kematian Belum Datang Kenapa Sebelum Tiga Hal Ini Datang Itu Menjadi Penting Karena Ketika Kematian Datang Ketika Usia Tua Datang Ketika Berpenyakitan Datang Kita Tidak Bisa Melakukan Apa Tidak Bisa Ketika Berpenyakitan Datang Kita Tidak Bisa Melakukan Kebajikan Apalagi Penyakit Parah Hanya Bisa Tidur Di Dalam Amin Tidak Bisa Melakukan Segala Aktivitas Maka Kita Tidak Bisa Melakukan Kebajikan Begitu Juga Ketika Usia Tua Di Dalam Dama Diceritakan Usia Tua Itu Adalah Umur 80 Tahun 90 Tahun 100 Tahun Yang Ketika Inginnya Jalannya Ke Arah Kanan Tetapi Tiba Tiba Jalannya Ke Arah Kiri Ketika Berjalan Harus Memudatang Tongkat Rambutnya Semua Sudah Memutih Bikinya Sudah Kompong Kulitnya Sudah Keribut Artinya Sulit Sekali Melakukan Kebajikan Nah Makanya Ketika Ketika Hal ini Memudatang Maka Yang terpenting Adalah Kita Harus Melakukan Kebajikan Hanya Itu Yang Bisa Kita Lakukan Maka Kalau Kita Membaca Cerita Dari Rewind Buda Ketika Pangiran Sidarta Ketama Melihat Ada Orang Tua Ada Orang Terpenyakitan Ada Orang Meninggal Batinya Menjadi Kacau Batinya Menjadi Kacau Dia Menjadi Kacau Pangeran Sidarta Ini Menjadi Kacau Maka Ketika Melihat Yang Terakhir Melihat Pertapa Maka Pangeran Sidarta Memutuskan Baiklah Kalau Seperti Itu Saya Akan Meninggal Bukan Kehidupan Sebagai Rumah Taga Menjadi Seorang Pertapa Tua Bagaimana Agar Tidak Berpunya Kita Bagaimana Agar Tidak Menjadi Mati Nah Sekarang Ibu Bapak Mungkin Mungkin Saja Sering Sering Melihat Orang Doa Orang Sakit Orang Mati Sering 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 Tetapi Pernah Nggak Merenung Kedalam Merenung Kedalam Oh Suatu Ketika Saya Menjadi Tua Oh Suatu Ketika Saya Menjadi Berpenyakitan Oh Suatu Ketika Saya Kalau Pangeran Sida Meninggalkan Istana Meninggalkan Keistimewaan Meninggalkan Kecayaan Maka Ibu Bapak Tentu Tidak Terlalu Se-Ekstrim Itu Tetapi Ketika Ibu Bapak Melihat Orang Tua Berpenyakitan Dan Meninggal Cukup Merenung Kedalam Diri Suatu Ketika Saya Mengalami Apa Yang Dialami Maka Sebelum Saya Mengalami Tersebut Saya Harus Melakukan Banyak Kebajikan Karena Hanya Kebajikan Yang Bisa Kita Lakukan Sebelum Tiga Hal Itu Datang Maka Tiga Hal Ini Itu Diajarkan Oleh Sang Buddha Bukan Hanya Sang Buddha Yang Mencatat Tapi Semua Para Buddha Ketika Muncul Kedunia Juga Mengajarkan Tiga Hal Apakah Yang Tiga Hal Itu Sang Buddha Menyatakan Bahwa Jangan Berbuat Jahat Itu Yang Pertama Yang Terpenting Adalah Jangan Berbuat Jahat Berbuat Jahat Itu Bisa Melalui Pikiran Bisa Melalui Badan Jasmani Bisa Melalui Ucapan Melalui Pikiran Biasanya Bisa Dilalui Dengan Tiga Hal Keserak Mengharap Mengharapkan Menginginkan Kekayaan Orang Lain Untuk Menjadi Milih Kita Itu Perbuatan Buruk Melalui Pikiran Mengharapkan Orang Lain Celaka Membenci Mendendam Itu Juga Perbuatan Buruk Melalui Pikiran Kebodohan Tidak Mengetahui Bahwa Ini Adalah Bermanfaat Ini Tidak Bermanfaat Ini Kalau Dilakukan Akan Membawa Kebahagiaan Ini Kalau Dilakukan Akan Membawa Penderita Tidak Mengetahui Tersebut Itu Adalah Kebodohan Perbuatan Buruk Melalui Pikiran Ada Tiga Hal Yang Kedua Adalah Melalui Badan Jasmani Melalui Jasmani Biasanya Ada Tiga Hal Perkuatan Buruk Yang Dilakukan Oleh Badan Jasmani Yang Pertama Adalah Membunuh Melukai Maku Hidup Sekecil Apapun Tidak Seharusnya Kita Mengambil Kehidupan Maku Lain Apalagi Mengambil Kehidupan Manusia Maka Sebisa Mungkin Menghindari Untuk Menyebabkan Penderitaan Maku Lain Adalah Hal Yang Terbaik Maka Yang Kepertama Yang Karma Buruk Yang Dilakukan Melalui Jasmani Adalah Membunuh Melukai Dengan Tungkap Dengan Perdam Itu Adalah Yang Kedua Adalah Melakukan Persinaran Artinya Adalah Tidak Melakukan Hubungan Dengan Sebagai Suami Istri Artinya Adalah Ketika Sudah Menjadi Suami Istri Tidak Perlu Mencari Menggabung Pasangan Orang Lain Siapapun Yang Melakukan Hubungan Tanpa Ikatan Ataupun Melakukan Perjinahan Melakukan Perbuatan Buruk Melalui Perbuatan Melalui Jasmani Yang Ketiga Adalah Mengambil Barang Milik Orang Lain Atau Mencuri Sebisa Mungkin Menghindari Untuk Mengambil Milik Orang Lain Itu Adalah Yang Terbaik Tentu Orang Lain Tidak Menginginkan Tidak Mengharapkan Barangnya Diambil Orang Lain Maka Hal Hal Yang Terpenting Adalah Kita Menghindari Untuk Tidak Mencuri Siapapun Yang Mengambil Milik Orang Lain Yang Tidak Diberikan Berarti Melakukan Keburukan Melalui Jasmani Ini Adalah Tiga Hal Tiga Hal Perbuatan Buruk Yang Dilalui Oleh Jasmani Membunuh Bersina Mencuri Yang Ketiga Adalah Perbuatan Buruk Melalui Ucapan Yaitu Ada Empat Hal Yang Pertama Adalah Mengatakan Tahu Tetapi Mengatakan Tidak Tahu Atau Istilahnya Adalah Berbohong Itu Adalah Perbuatan Buruk Melalui Ucapan Kata-katanya Kasar Itu Adalah Perbuatan Buruk Melalui Ucapan Memfitnah Itu Adalah Perbuatan Buruk Melalui Ucapan Dan Omong Kosok Atau Bergosip Itu Adalah Perbuatan Buruk Melalui Ucapan Artinya Ada Sepuluh Perbuatan Buruk Yang Bisa Dilakukan Melalui Pikiran Melalui Jasmani Dan Melalui Ucapan Nah Sang Buddha Tidak hanya Melarang Para siswanya Untuk Melakukan Keburukan Tetapi Sang Buddha Juga Menganjurkan Bagaimana Agar Seseorang Siswanya Itu Melakukan Kebajikan Karena Melakukan Kebajikan Akan Selalu Berhubungan Dengan Kebahagiaan Melakukan Keburukan Akan Berhubungan Dengan Penderitaan Melakukan Kebajikan Juga Bisa Melalui Tiga Bintu Melalui Pikiran Melalui Ucapan Dan Melalui Badan Jasmani Minimal Ibu 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 Bapak Harus Mengerti Tentang Dua Hal Yaitu Berdana Dan Praktek Mentalitas Berdana Bisa Berdana Dalam Bentuk Apapun Sekecil Apapun Itu Bisa Kewihara Bisa Ketan Di Jumbo Bisa Ketetangga Siapapun Yang Membutuhkan Kita Harus Terbiasa Untuk Melakukan Kerelaan Mem Melatih diri Untuk Meliki Kedir Orang Yang Terbiasa Melakukan Kerelaan Orang Yang Terbiasa Karena Sifatnya Sudah Dirmawan Ketika Ada Hal Yang Hilang Dari Dirinya Sesuatu Barang Itu Yang Baik Di Dalam Kehidupannya Dia Tidak Akan Sesulit Ataupun Tidak Menderita Dibanding Dengan Orang Yang Tidak Pernah Melakukan Kerelaan Misalnya Adalah Ilustrasinya Adalah Ketika Ada Satu Sendok Garam Dimasukkan Ke Dalam Satu Gelas Air Tentu Airnya Akan Jadi Asin Tetapi Akan Jadi Berbeda Satu Sendok Gelas Satu Sendok Garam Dimasukkan Ke Dalam Satu Ember Air Tentu Airnya Tidak Terasa Asin Artinya Bahwa Padahal Sama Jumlah Garam Sama 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 Sendok Satu Sendok Tetapi Kenapa Ada Perbedaan Sama Halnya Ketika Seseorang Sudah Terbiasa Melakukan Kedirma Wangan Ketika Ada Kehilangan Tentu Tidak Semenderita Bagi Orang Yang Tidak Terbiasa Untuk Berdana Orang Yang Dua Orang Yang Kehilangan Uang Seratus Ibu Akan Berbeda Cara Menyakabinya Orang Yang Suka Berdana Tentu Dia Bisa Menerima Tetapi Bagi mereka Yang Tidak Terbiasa Untuk Memberi Tidak Terbiasa Dirmawan Maka Kehilangan Kehilangan Uang Seratus Ibu Adalah Suatu Petaka Maka Di dalam Kehidupan Sehari-hari Kita Harus Terbiasa Untuk Berlatih Untuk Melepas Melepas Dalam Tentu Apapun Sekecil Apapun Kepada Keluarga Kepada Teman Kepada Sahabat Kepada Wihar Kepada Tanti Jumbo Kepada Siapapun Kalau Ada Kesempatan Untuk Melakukan Kerelaan Lakukan Karena Itu Untuk Pengembangan Batin Kita Yang Kedua Adalah Kita Harus Melatih Moralitas Moralitas Tidak Membunuh Tidak Mencuri Tidak Berjina Tidak Berkata-kata Kasar Berbohong Dan Tidak Melakukan Keras Karena Dengan Melakukan Praktek Silah Ini Kita Akan Berdampingan Dengan Kebahagiaan Maka Kalau Terbiasa Ibu Bapak Meminta Tuntunan Silah Para Biko Para Bantek Akan Muntun Ibu Nah Awalnya Biasanya Para Bantek Akan Muntun Silenak Sugatin Artinya Bahwa Dengan Mempraktekkan Silah Dengan Merakot Silah Akan Diperoleh Atau Akan Terlahir Di Alam Bahagia Nah Ini Adalah Praktek Dari Moralitas Maka Selain Sang Buddha Melarang Untuk Melakukan Keburukan Sang Buddha Juga Menganjurkan Bagaimana Agar Kita Berbuat Kebajikan Minimal Yaitu Sang Buddha Tidak Hanya Melarang Kita Untuk Berbuat Keburukan Sang Buddha Juga Tidak Hanya Mendorong Kita Untuk Melakukan Kebajikan Karena Dua Hal Ini Tidak Melakukan Kejahatan Tetapi Selalu Melakukan Kebajikan Itu Belum Cukup Suatu Ketika Kita Juga Pasti Akan Menderita Kita Selama Ketoran Batin Belum Lemyak Maka Kita Akan Tetap Menderita Sebesar Apapun Perbuatan Kebajikan Yang Kita Lakukan Suatu Ketika Kita Akan Menderita Kalau Kita Belum Terbebas Dari Kekotoran Batin Maka Yang Ketiga Sang Buddha Menajukan Agar Kita Membersihkan Batin Kita Dari Kekotoran Batin Yaitu Kenapa Karena Segala Sesuatu Yang Kita Lakukan Itu Dimulai Dari Pikiran Dimulai Dari Batin Kita Maka Kalau Batin Kita Sudah Bersih Batin Kita Sudah Terbebas Dari Kekotoran Batin Maka Apa Yang Kita Lakukan Akan Selur Bersih Maka Perbuatan Yang Kita Lakukan Juga Diawali Dari Pikiran Perbuatan Baik Yang Kita Lakukan Juga Diawali Dari Pikiran Maka Yang Terpenting Yang Ketiga Sang Buddha Menganjurkan Agar Kita Membersihkan Batin Dari Moda-moda Kekotoran Nah Itulah Ini Akhirnya Kalau Seandainya Kita Sudah Terbebas Dari Kekotoran Batin Maka Kita Sudah Menjadi Suci Kalau Sudah Menjadi Suci Apapun Yang Kita Lakukan Tidak Akan Merugikan Diri Kita Sendiri Juga Tidak Akan Merugikan Makuk Lain Kalau Tindakan Kita Tidak Merugikan Diri Sendiri Dan Tidak Merugikan Makuk Lain Maka Yang Ada Di Diri Kita Adalah Kedamaian Kebahagiaan Maka Membersihkan Batin Bisa Melalui Dengan Pengembangan Batin Yaitu Bawana Bawana Biasanya Ada Dua Al Yaitu Bisa Semuta Dan Bisa Wipasana Sekecil Apapun Sebentar Apapun Waktunya Kalau Bisa Lakukan Untuk Melakukan Pengembangan Batin Untuk Berlatih Konsentrasi Karena Sebesar Apapun Kebajikan Yang Telah Kita Lakukan Kalau Batin Kita Belum Bersih Suatu Ketika Kita Masih Melakukan Hal-hal Buruk Contohnya Adalah Bante Tisak Bante Tisak Ketika Di Jaman Sang Budha Itu Menjadi Seorang Biku Tetapi Di Akhir Kehidupannya Karena Kemelekatan Terhadap Juba Dicetakan Di dalam Lata-kata Bante Tisak Ini Terakhir Menjadi Putu Juba Padahal Menjadi Biku Dikatakan Bang Silanya Juga Bagus Nah Inilah Kalau Tidak Hati-hati Pikiran Ini Kalau Tidak Hati-hati Dengan Batin Ini Juga Bisa Melakukan Hal-hal Buruk Apalagi Di Akhir Kehidupan Tidak Hanya Bante Tisak Ratu Malika Permaisuri Dari Raja Pasanadi Juga Melakukan Hal Yang Sama Padahal Di Dalam Kehidupannya Ratu Malika Ini Dari Siswa Utama Dari Samudah Tetapi Di Akhir Dari Kehidupannya Juga Dijelaskan Di Dalam Mata Kata Ratu Malika Juga Ketika Meninggal Pikiran Yang Daji Kacau Dan Terlahir Di Alam Menderita Nah Inilah Pentingnya Membersihkan Batin Kita Agar Terbebas Dari Kekotoran Batin Nah Bapak Saudara-saudara Sedang Yang Berbahagia Inilah Yang Bisa Saya Sampaikan Pada Sore Hari Ini Minimal Saya Menekankan Kepada Ibu Bapak Hidup Ini Selalu Berubah Kita Akan Mengalami Usia Tuhan Kita Akan Mengalami Kematian Kita Juga Akan Ditinggal Orang Yang Kita Cintai Kita Juga Tidak Selalu Mendapatkan Apa Yang Kita Yang Terpenting Adalah Kita Memahami Ini Terlebih Dahulu Kita Pahami Kalau Kita Sudah Memahami Bahwa Ada Kenyataan Perubahan Kelimahan Ini Selanjutnya Adalah Kita Harus Melakukan Kebajikan Karena Hanya Kebajikan Yang Bisa Membawa Kita Pada Kebahagiaan Pada Kehidupan Saat Ini Dan Kehidupan Yang Datang Hanya Kebajikan Yang Bisa Kita Rasakan Kebahagiaannya Seperti Zambudah Mengatakan Seperti Bayang-bayang Yang Tidak Tidak Meninggalkan Bendanya Begitulah Kebajikan Kalau Dilakukan Bendanya Begitu Juga Sebesar Apapun Kekayaannya Kita Miliki Suatu Ketika Kita Terpisah Membunyai Kekayaan Penting Tetapi Kita Juga Harus Melakukan Kebajikan Demikian Yang Saya Bisa Sampaikan Semoga Ibu Bapak Dalam Keadaan Sehat Kalau Sehat Berarti Masih Ada Kesempatan Untuk Melakukan Kebajikan Melakukan Kebajikan Dan Selalu Melakukan Kebajikan Semoga Kita Selalu Maju Di Dalam Gama Semoga 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 Berbahagia Sadu 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 Terpujilah Samudha Namo Buddhaya Terpujilah Terpujilah Terima kasih.